Terbang Harum Pedang Hujan Jilid 48 Bab 119 Berkelana dengan hati sedih meter Wanwei melotot dengan besar, dia berteriak sekuat tenaga, siapa yang telah membunuh mereka? Siapa yang membunuh mereka? Terlihat Biksu Harimau dan Cuonjian sedang beradu telapak kemudian ada yang datang lalu membunuh mereka. Orang yang membunuh mereka pasti orang yang mereka kenal, maka mereka tidak waspada sampai bisa terbunuh begitu saja. Wanwei terus berteriak karena sedih, walaupun dia hanya bisa berteriak tapi suaranya bisa terdengar sampai beberapa kilometer. Jika di Jumsan ada orang, mereka bisa mendengarnya. Dia terus berteriak tapi di sekeliling tetap tidak ada suara, hanya ada beberapa ekor burung yang terbang karena terkejut, tidak terlihat ada jejak manusia. Mungkin pembunuhnya sudah pergi jauh. Sampai terakhir suara Wanwei habis, dengan lemas dia duduk di panggung, matanya melihat kejauhan, apa yang dipikirkannya sekarang atau dia tidak memikirkan apa-apa. Hanya ingin duduk terpaku. Dia sama sekali tidak menggerakkan tubuh, dari jauh terlihat ada seorang perempuan berpakaian hitam. Perempuan itu sangat cantik walaupun memakai baju kasar tapi tidak bisa menutupi kecantikan wajahnya. Perempuan ini semakin mendekat, umurnya paling baru 16-17 tahun. Dia berhenti di depan Wanwei dan bertanya, apa yang membuat kakak begitu sedih tapi Wanwei seperti tidak mendengar pertanyaan gadis ini, kepalanya tetap ditundukan seperti orang bodoh. Perempuan berpakaian hitam itu mengeluh, hidup di dunia ini banyak yang tidak berkenan di hati. Kakak jangan sedih lagi, jika mengalami kesulitan siapa tahu aku bisa membantumu lama Wanwei tidak bicara, karena tidak diladeni maka perempuan itu menarik nafas dan merasa iba kepada Wanwei. Pelan-pelan dia pergi. Belum berjalan tiga langkah, tiba-tiba Wanwei berkata, Nona yang baik hati, apa yang bisa kau bantu perempuan itu sambil tertawa membalikan tubuh dan berkata, aku punya sedikit. Begitu melihat wajah Wanwei, dia menjadi tercenung, tubuhnya seperti membeku. Setelah lama dia baru berteriak, kau, kau, adalah, adalah Dage. Wanwei terkejut dan bertanya, siapa, kau siapa dengan hati bergejolak. Ketika perempuan berpakaian hitam itu menjawab, Dage, aku adalah Yun R. Apakah Dage sudah lupa padaku karena Wanwei masih terlalu sedih, dia masih tercenung melihat gadis itu. Akhirnya dia baru mengenali kalau perempuan itu adalah adik keduanya, Ruan Yun yang dibawa pergi oleh tangan terampil Kesubai. Setelah mengenalinya, dengan senang dia berdiri, kedua tangannya terus memegang tangan Ruan Yun. Dengan suara gemeter dia berkata, adik kedua, adik kedua, ternyata kau adik kedua, kedua tangan Ruan Yun dipegang rat oleh Ruan Wei, entah mengapa Ruan Yun menjadi malu, wajahnya menjadi merah. Tadinya dia ingin melepaskan genggaman Ruan Wei tapi akhirnya dia hanya menundukkan kepala dan diam. Ruan Wei tidak merasa sikap Ruan Yun yang canggung. Tadi sikapnya yang sedih tadi sudah menghilang, sambil tertawa dia bertanya, Dage benar-benar senang bisa bertemu denganmu. Beberapa tahun ini kau ada di mana? Apakah keadaanmu baik-baik saja? Ruan Yun pelan-pelan mengangkat kepalanya, dia menceritakan kejadian beberapa tahun ini dan apa yang dia lakukan. Semenjak dia dibawa oleh tangan terampil Kesubai, mereka tinggal di gunung. Kecuali belajar ilmu silat, tidak ada kegiatan lain yang dia lakukan. Sekarang karena sudah berhasil maka dia diizinkan turun gunung. Kebetulan dia lewat Danau Dong Ting, dia ingin bermain di sini, tidak disangka dia bisa bertemu dengan salah satu dari keluarganya, itu benar-benar hal yang membahagiakan. Begitu Ruan Yun selesai bercerita, Ruan Wai baru melepaskan genggamannya dan bertanya, Aku dengar tangan terampil Kesubai masuk Zeng Yei Bang dan dia adalah orang yang dihormati di perkumpulan itu. Mengapa dia tidak membawa adik tinggal di sana dan juga mengajarkan ilmu silat kepadamu karena perjanjian antara Tetua Kesubai dengan Zeng Yei Bang hanya 10 tahun? Dulu dia telah menolongku dari sisan Gongzi Taibao, tepat 10 tahun perjanjiannya selesai dengan Zeng Yei Bang, ketika dia sedang bermain menikmati pemandangan, dia bebas dari tanggung jawab apapun. Secara kebetulan dia menolongku, dia melepaskan kehidupannya yang tenang dan terus mengajarkan aku ilmu silat. Ruan Wai memuji, tetua tangan terampil Kesubai adalah pesilat yang terkenal, adik kedua mendapat warisan ilmu silatnya, benar-benar berjodoh dengannya. Dage sangat senang Ruan Yun menundukan kepala dan berkata, Tapi sayang adik tidak berbakat, ilmu silat tetua ksu paling-paling hanya berhasil aku kuasai sepersepuluhnya saja, mengapa kau tidak menyebut tetua ksu guru? Tanya Ruan Wai. Ruan Yun tertawa, aku juga ingin memanggilnya guru tapi setelah tahu identitasku, dia berkata bahwa aku tidak boleh memanggilnya guru, harus memanggilnya tetua. Mengapa sesudah tahu identitas adik, dia tidak mau dipanggil guru? Apakah antara dia dan ayah ada sesuatu aku? Aku, tidak tahu apa sebabnya Ruan Wai mengingat identitasnya sendiri, sampai sekarang dia belum tahu siapa ayah kandungnya. Kelihatannya dia dan adik keduanya ini bukan dari satu ayah, dan siapa ayahnya. Karena itu dia menarik nafas. Dengan penuh perhatian Ruan Yeu bertanya, bagaimana Dage melewati beberapa tahun ini? Mengapa, mengapa kau seorang diri di sini dan bersedih dengan singkat Ruan Wai menceritakan kehidupannya selama beberapa tahun ini, sampai terakhir dia menunjuk mayat Tuan Jan dan Biksu Harimau. Dengan sedih dia berkata, mereka, mereka berdua adalah pesilat terkenal, tapi dalam satu hari mereka terbunuh di sini. Kakak tidak percaya mereka sudah meninggal, siapa yang membunuh mereka? Siapa? Siapa? Ruan Yeun mendengar cerita Ruan Wai begitu banyak likaliku selama beberapa tahun? Dalam hati dia sangat senang karena Dagenya bisa mendapatkan banyak ilmu yang aneh, tapi dia juga tidak menyangka pesilat tangguh di Zhong Yuan, dan satu lagi Biksu dari India bisa secara bersamaan terbunuh di sini. Pantas Dagenya begitu sedih. Dia menghibur, orang mati tidak akan bisa hidup kembali, Dage jangan terlalu sedih. Kita cari apakah ada tanda-tanda yang ditinggalkan agar Dage bisa membalas dendam untuk tetua Biksu Harimau, Ruan Wai menggelengkan kepala, aku sudah melihat dengan teliti, kecuali di punggung dua tetua ada bekas telapak hitam yang membuat mereka meninggal, tanda yang lainnya sama sekali tidak terlihat apakah bekas telapak tangan hitam ini milik seseorang atau sebuah ilmu yang jarang dikuasai. Telapak ini bernama telapak Kul Sazeng. Pembunuhnya seperti sudah mempunyai rencana membunuh Cuan Jan dan Biksu Harimau, tapi Biksu Harimau itu bisu dan tuli, dia sangat baik seumur hidupnya dia tidak pernah melukai siapapun. Mengapa ada orang yang ingin membunuhnya Ruan Wai terus memegang kepalanya dan terus menarik nafas? Ruan Yun melihat dia begitu sedih lalu menasah hati, Dage jangan terlalu bersedih nanti Dage bisa sakit. Suatu hari semua masalah akan terungkap. Kita makamkan dulu dua tetua ini setelah memakamkan dua tetua, Ruan Wai dan Ruan Yun meninggalkan Jun San. Karena tidak ada hal yang harus mereka selesaikan maka mereka mengambil keputusan kembali ke rumah mereka di Hangzhou. Sepanjang jalan Ruan Wai tampak tidak bersemangat. Tubuhnya yang sudah kotor bertambah kotor. Jika bukan Ruan Yun yang mengajaknya berbicara, dia malas berbicara. Hari ini mereka sampai di sebuah desa tanpa nama. Di desa itu para penduduk sedang sibuk memasak karena hari sudah siang. Mereka berdua sejak pagi berjalan sampai sekarang, maka mereka ingin mencari tempat untuk beristirahat dan makan. Di depan kira-kira ratusan meter ada puluhan rumah. Begitu mendekat dan melihat jumlah rumahnya ada tiga belas, Setiap perumah saling menyambung, genting terlihat masih baru, berarti rumah-rumah itu belum lama dibangun. Ruan Yun bertanya kepada dagainya, mengapa semua rumah di desa ini sepertinya baru dibangun adik kedua. Ini bukan desa biasa, mungkin di sini ada orang dunia persilatan yang bersembunyi dan tinggal di sini. Jika desa biasa, rumahnya tidak akan sebagus itu, Ruan Yun mengangguk, bentuk rumahnya sangat aneh, pasti ditinggali orang hebat. Dage, kita teruskan perjalanan, jangan ganggu ketenangan orang, Ruan Yun menggelengkan kepala, kita harus beristirahat dulu. Sebentar baru berjalan lagi, jika tidak tubuhmu tidak akan kuat, dia pelan-pelan berjalan ke arah tiga belas rumah aneh itu. Mendengar perhatian dari kakaknya, Ruan Yun sangat senang, dia segera mengikuti Ruan Wei dan tidak peduli apakah di sana tinggal orang aneh atau bukan tiga belas rumah ini, setiap rumah panjangnya tiga puluh meter dan lebar enam meter, lebih tinggi dari rumah biasa sekitar dua meter. Antara dua rumah disambung oleh sebuah besi. Besi dibuat setinggi genting. Ruan Wei mengelilingi sekali tiga belas rumah ini. Tiga belas rumah itu sambung menyambung menjadi satu lingkaran dan sambungannya menggunakan besi, tapi tidak ada pintu masuk. Setiap pintu dibuka dari dalam. Orang yang ingin masuk harus melewati genting atau besi, kalau tidak, kau tidak akan bisa masuk. Orang yang tinggal di rumah bila ingin keluar juga harus memanjat atap dan berjalan melalui besi-besi. Maka tiga belas rumah ini benar-benar aneh. Siapapun yang melihat rumah itu akan merasa tidak mengerti mengapa bisa membuat sampai seperti itu. Ruan Wei mengelilingi satu kali lagi rumah itu. Ruan Wei mendapat satu tempat seperti pintu masuk. Ruan Wei mengikuti dari belakang, tiba-tiba dia berkata, apakah tiga belas rumah ini adalah penjara jika rumah itu penjara, mengapa dibuat seperti rumah tinggal, benar-benar membuat orang tidak mengerti. Jika rumah-rumah ini adalah penjara tetap harus ada pintu. Jika bukan penjara, rumah apakah ini? Kecuali orang gila yang baru bisa membangun rumah seperti ini, tinggi dan tanpa pintu. Besi yang menyambung tersusun sangat rapat, sama sekali tidak bisa dipanjat untuk naik, ingin keluar atau masuk ke tiga belas rumah ini harus mempunyai ilmu silat untuk meloncat tinggi atau terbang. Ruan Wei berpikir sebentar, dia baru berkata, kelihatannya tempat ini digunakan untuk mengurung orang, tapi siapa yang dikurung di dalamnya? Ruan Yun menunjuk satu-satunya rumah yang mengeluarkan asap dan berkata, Dage, kita ke sana untuk bertanya Ruan Wei dengan cepat berlari ke belakang rumah itu lalu berteriak, aku Ruan Wei dan adikku ingin masuk untuk beristirahat, apakah diijankan di dalam terdengar suara seperti suara orang tua, apakah Tuan adalah orang dunia persilatan? Aku bisa sedikit ilmu silat, jawab Ruan Wei. Orang yang ada di dalam menarik nafas, jika ilmu silatmu tidak tinggi, lebih baik jangan masuk dari nada bicara Tuan, seperti Anda sudah tua, apakah Anda mempunyai kesulitan? Tanya Ruan Wei. Apakah aku sudah tua? Tanya orang dari dalam rumah. Dari suaranya, sepertinya Tuan berumur 80 tahun Ruan Wei menjawab dengan jujur. Orang yang ada di dalam rumah terkejut dan berteriak, apa, sudah 80 tahun? Aku bermargali, tahun ini baru berumur 47 tahun, tidak disangka hanya beberapa bulan, aku sudah setua itu. Hai, harus menyalahkan siapa ini Pak Tua, ada kesulitan apa? Siapa yang mengurungmu di sini? Tanya Ruan Wei. Kami 13 bersaudara punya kekesalan sampai memenuhi perut, orang yang mengurung kami adalah murid kami satu-satunya, apakah di dunia ini ada orang yang tidak tahu aturan orang yang ada di dalam rumah tertawa kecut, murid kami tidak tega membunuh kami, maka dia memusnahkan ilmu silat kami dan mengurung kami di sini agar mati perlahan-lahan. Tapi boleh dikatakan dia masih ada sedikit hati nurani, karena dia membangun 13 rumah bagus untuk kami. Tapi maksudnya adalah membunuh gurunya dengan pelan-pelan. Ha, 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 dia membiarkan kami pelan-pelan menjadi tua lalu mati semakin mendengar cerita Pak Tua itu, Ruan Wei semakin naik pitam, dia membentak. Pak Tua, jangan marah, aku akan menolong kalian 13 bersaudara dan membantu kalian membunuh murid yang ingin membunuh gurunya sendiri ketika dia ingin meloncat ke atap, tiba-tiba ada suara perempuan membentak, siapa yang berani masuk Ruan Yun dengan cemas berkata, Dage, jangan masuk dulu. Di belakang ada perempuan, kita tanya dulu dengan jelas baru menolong orang yang ada di dalam agar tidak terjadi kesalahpahaman. Orang yang ada di dalam rumah berkata, suara orang yang datang itu adalah muridku apakah muridmu itu seorang perempuan tanya Ruan Wei. Orang yang ada di dalam rumah dengan cemas berkata, betul. Ilmu silatnya sangat tinggi, jika Tsuang ingin menolong aku dan saudaraku, kau harus berhati-hati. Ketika sedang berbicara, dalam waktu singkat orang yang berteriak itu sudah berada di depan Ruan Wei. Dia tiba-tiba berhenti, Ruan Wei juga mundur selangkah dan siapa sangka orang itu adalah perempuan yang berpakaian merah, di belakang punggungnya terselip sebilah pedang, wajahnya cantik, tubuhnya langsing. Dia sangat mirip dengan Ruan Yun. Ruan Yun melihatnya, tiba-tiba berteriak, Kakak, kakak, kau adalah kakakku tiba-tiba Ruan Wei teringat pada perempuan berpakaian merah adalah orang yang mengurungnya selama lima hari di dalam gua dan dia juga adalah perampok yang bekerja sendiri. Mengingat pada kekejaman dan sifat semaunya, Ruan Wei marah dan dia menampar perempuan itu. Perempuan berpakaian merah itu menghindar dan berteriak, Adik, Dage pukul aku, cepat bantu aku Ruan Wei berhenti memukul dan berkata, Siapa Dage muruan Yun cepat-cepat mendekat, Dage, dia adalah kakak Swan, Apakah kau tidak mengenalinya setelah dilihat dengan teliti, Perempuan berpakaian merah itu cantik seperti adik Yunnya Tetapi dia tidak mempunyai kelincahan dan kebaikan hati adik Yun, yang ada hanyalah wajah yang sombong. Tampak gadis ini memang suka berbuat semaunya sendiri. Sikap ini adalah sikap Ruan Ksuan sejak masih kecil. Dengan serius Ruan Wei bertanya, Apakah kau adalah adikku? Ruan Ksuan perempuan berpakaian merah itu tertawa, Kenapa bukan? Dage, ketika disicuan, Dileh San Siang aku telah bersalah kepadamu, Tiba-tiba Ruan Wei mengulurkan tangan, Menampar Ruan Ksuan. Tangannya terulur dengan cepat, Untung Ruan Ksuan berilmu silat tinggi, Dia bisa meloncat dan bersalto ke belakang. Tapi begitu turun, Serangan tangan Ruan Wei sudah mengikutinya. Ilmu telapak Ruan Wei adalah ilmu yang tingkat tinggi, Sejurus demi sejurus semakin kencang Dan angin telapak semakin kuat. Jika mengenai Ruan Ksuan bisa mati. Ruan Ksuan tidak bisa melawan ilmu Ruan Wei yang tinggi, Maka dia hanya bisa menghindari serangan Ruan Wei sampai jurus kelima. Ruan Wei berhenti dan berdiri. Ruan Ksuan mengeluarkan sapu tangan untuk menyeka keringat, Karena untuk menghindari lima jurus tadi Dia telah mengeluarkan seluruh ilmu andalannya. Tiba-tiba Ruan Ksuan duduk di bawah lalu menangis dengan sedih, Dia seperti menampung kekesalan di dalam hatinya. Ruan Yun melihat Ruan Wei, Dia mendekati Ruan Ksuan dan pelan-pelan berkata, Kakak, kakak, jangan menangis lagi, Tapi Ruan Ksuan masih tenis menangis dan berkata, Kakak benar-benar jahat, Aku mengurungmu lima hari, Tidak disangka dia mengembalikan lima jurus telapak kepadaku, Hampir-hampir Ksuan-Ksuan mati di bawah telapak kakak, Melihat sikapnya seperti banyak kekesalan. Mengingat dia adalah adiknya, Maka Ruan Wei menarik nafas. Aku tidak ingin membalasmu dengan menyerang lima jurus telapak Karena kau telah mengurungku selama lima hari, Tapi karena sifatmu yang kejam. Jika bukan aku yang mendidikmu, Siapa lagi yang akan bisa Ruan Ksuan mengangkat wajahnya yang penuh air matu dan berkata, Semenjak di Lai San Siang saat bertemu dengan Dage, Aku tidak berani merampok pengawalan perjalanan lagi dan sekarang aku sedang belajar berbuat kebaikan, Mengapa Dage berkata aku berdosa Ruan Wei marah, Masalah di Lai San Siang jangan bicarakan lagi, Tapi kau sudah membuat dosa yang lebih besar lagi, Apakah kau tidak tahu Ruan Ksuan kebingungan, Apa aku melakukan dosa besar karena marah, Wajah Ruan Wei menjadi pucat, Jika kau pura-pura tidak tahu, Jangan salahkan Dage akan memukulmu lagi tapi aku memang tidak tahu. Asal Dage bisa menunjukkan dosa yang telah aku perbuat, Aku akan menerima hukuman dari Dage apakah betul tanya Ruan Wei. Betul Ruan Ksuan sama sekali tidak takut, Tiba-tiba Ruan Wei mengeluarkan telapak, Apakah orang di ketiga belas rumah ini adalah guru-gurumu Ruan Ksuan tertawa, Apakah Dage ingin membunuhku karena orang-orang itu Ruan Wei melotot, Jika kau menjawab tidak jujur, Aku akan membunuhmu dalam satu jurus Ruan Ksuan tetap tertawa tanpa takut dan tidak peduli, Apakah Dage ingin membunuh Ruan Ksuan dengan serius Ruan Wei menjawab, Mereka tiga belas orang telah mendidikmu seperti ayah dan ibu, Mengapa kau tidak membalas budi karena mereka sudah mengajarmu ilmu silat, Kau malah ingin mencelakakan mereka budi mengajarkan ilmu silat apakah harus dibayar betul. Satu hari menjadi guru berarti seumur hidup adalah guru. Budi guru mana boleh tidak dibayar. Kau tidak membalas budi malah balik ingin membunuh mereka. Orang seperti ini dibunuh sepuluh kali pun masih kurang apakah Dage tahu mengapa aku mengurung tiga belas guruku di dalam rumah dan aku juga, Ruan Wei marah hampir-hampir dia memukur Ruan Ksuan lagi, Dan kau memusnahkan ilmu silat mereka satu persatu agar mereka tidak bisa keluar dari tiga belas rumah aneh ini, Apa dosamu bisa dimaafkan? Dan sebetulnya aku mengurung mereka adalah untuk membalas budi, Karena terlalu marah, Ruan Wei menjadi tertawa terbahak-bahak, Apakah di dunia ini ada care seperti ini untuk membalas budi? Apakah kau mengurung mereka sampai tua kemudian mati disebut balas budi? Ruan Ksuan menjawab dengan dingin, Walaupun aku melepaskan tiga belas orang ini, Mereka juga tidak berani pergi dan memilih mati tua di sini, Melihat Ruan Wei semakin marah, Ruan Ksuan tidak berani bercanda lagi. Dengan serius dia berkata, Karena begitu mereka meninggalkan rumah ini dan berkelana di dunia persilatan, Begitu tahu mereka sudah kehilangan ilmu silat, Mereka akan terbunuh walaupun mereka adalah orang jahat di dunia persilatan, Tapi ilmu silat mereka hilang gara-garamu, Bukankah ini namanya membunuh guru? Dan hal ini tidak bisa dimaafkan dengan sedih Ruan Ksuan berkata, Selain mereka orang jahat di dunia persilatan, Mereka juga adalah musuh yang membunuh ibuku apa? Apakah mereka adalah si San Gongzi Taibao? Apakah Dage lupa ketika masih kecil aku diculik oleh mereka Ruan Wei sedikit tidak percaya? Jika mereka adalah si San Gongzi Taibao, Mengapa mereka tidak membunuhmu? Malah mengajarimu ilmu silat Ruan Ksuan tertawa, Karena mereka melihat ketika ibuku dibunuh dan aku tidak bersedih, Mereka mengira ibu bukan ibu kandungku dan mengatakan aku adalah anak ketua sebuah perkumpulan besar. Mereka tidak tahu bahwa sejak mereka menculikku, Aku sudah bertekad ingin membalaskan dendam ibuku tiba-tiba Ruan Yun menangis, Dage! Dage! Ibu mati sangat mengenaskan, Ibu mati sangat mengenaskan, Karena tangisan ini, Membuat Ruan Wei teringat pada dendamnya. Dia teringat ketika itu ibu dipukul dengan telapak senlong sou liming zeng sampai mati. Darahnya segera bergejolak, Terlihat wajahnya penuh aura membunuh, Dia berjalan ke arah ke-13 rumah aneh itu. Ruan Ksuan menghadang di depan dan meminta, Biarlah mereka tua dan mati di sana. Ruan Wei teringat kata-katanya sendiri tadi, Budi Guru harus dibalas. Dia juga teringat pada sisan Gongzi Taibao yang sudah mengajarkan semua ilmu silat kepada Ruan Ksuan, Tampak dendamnya tidak bisa dibalas dengan cara membunuh mereka, Maka dia berhenti melangkah dan menarik nafas panjang. Ruan Ksuan mengerti kesedihan Ruan Wei, Dia berkata, Aku sudah melukai syaraf mereka, Walaupun Hua Duo hidup kembali, Itu juga tidak akan bisa menyembuhkan mereka, Hua Duo adalah tabib yang sangat hebat zaman Tiongkok kuno. Mereka sekarang sudah tidak ada tenaga lagi, Hidup mereka seperti mayat hidup berjalan. Dalam hati Ruan Wei berpikir hukuman untuk mereka seperti ini sudah cukup, Maka keinginan untuk membunuh menjadi reda. Dia merasa beruntung Ruan Ksuan tidak terlalu kejam, Dia juga tidak mengerti dengan care apa adik Ksuan bisa memusnahkan ilmu silat si San Gong Zitaibau. Ruan Yun berhenti menangis, Kakak, mengapa kau mengurung orang yang membunuh ibu di sini? Ruan Ksuan tertawa, Ini sangat mudah, Jika aku bukan ingin belajar ilmu silat mereka masing-masing, Sedari dulu aku sudah membunuh mereka. Ketika aku bertemu Dage di Sichuan, Aku sudah selesai mempelajari ilmu silat mereka, Karena itu suatu hari, Aku menyiapkan jamuan sayur dan arak istimewa. Begitu mereka selesai makan, Satu persatu langsung pingsan, Ruan Wei menarik nefas, Kemudian satu persatu kau musnahkan ilmu silatnya Dan mengurung mereka di sini. Pedang yang bersembunyi selalu tidak terlihat, Mereka tidak tahu murid mereka satu-satunya, Sudah lama menanam hati penuh dendam. Mereka berkata, Aku adalah putri Ksia'o'u yang paling jahat di dunia ini Dan mengatakan aku bukan anak kandung ibu Agar aku tidak mengkhianati mereka, Orang yang ada di dalam rumah tiba-tiba berteriak, Kau adalah putri Ksia'o'u. Hanya Ksia'o'u yang jahat baru bisa melahirkan putri Yang bisa membunuh gurunya sendiri. Ruan Ksuan marah, Kau, kau, Kentut ibuku adalah Ksia'o Nan Pin, Ayahku adalah Fuhu Jin Gang Ruan Da Chiang yang sangat terkenal di situan orang yang ada di dalam rumah tertawa terbahak-bahak. Ruan Da Chiang adalah laki-laki yang berbesar hati, Mana mungkin dia mempunyai putri seperti mu yang tidak mempunyai hati nurani. Kau bercermin dulu apakah kau dan Ksia'o'u sama-sama jahat. Ruan Ksuan marah, Dia berteriak, Kentut. Kau kentut orang yang ada di dalam rumah tertawa lagi, Memang bau. Sangat bau. Tidak disangka aku senlongso mendapat seorang murid yang suka kentut. Ruan Ksuan mulai galak, Dia meloncat masuk ke salah satu rumah aneh itu kemudian mencabut pedang. Ruan Yun melihat kakaknya sudah mengeluarkan aura membunuh dengan ilmu meringankan tubuhnya yang langsung diwariskan dari tangan terampil Ksubai. Dia mengejar Ruan Ksuan, yang pasti ilmunya berada di atas Ruan Ksuan. Satu kaki bertumpu tanah kemudian tubuh melayang seperti burung terbang masuk ke rumah aneh itu. Ketika Ruan Ksuan masuk, Ruan Yun sudah menghadang, pelan-pelan dia berkata, Kakak, kakak, jangan bunuh mereka, dari masing-masing rumah keluar seorang pak tua, tubuh mereka gemuk, rambut putih, janggut putih kering dan kusam. Ruan Yun terkejut dan berteriak, Mereka, apakah mereka adalah si San Gongzi Taibao dari rumah pertama keluar seorang pak tua gemuk? Baiklah, baiklah. Kita mati di tangan murid sendiri, itu lebih baik. 12 Gongzi Taibao bersamaan berkata, Dage, kita bergabung melawan penjahat ini setelah bicara mereka sudah merasa terengah-engah, apalagi Sen Long So Li Mingzeng bicara pun sudah tidak bertenaga. Ruan Ksuan sama sekali tidak menyangka hanya dalam waktu beberapa bulan, ketiga belas gurunya bisa berubah seperti ini. Walaupun hatinya sedih tapi sifatnya galak juga keras, maka dia berkata kepada Ruan Yun, mengapa tidak boleh membunuh mereka si San Gongzi Taibao seperti sudah merencanakan sesuatu, mereka pelan-pelan mendekati Ruan Ksuan tapi mereka tetap ingin sebelum mati bisa membalas dendam kepada Ruan Ksuan dulu. Ruan Yun melihat wajah mereka penuh aura membunuh dan raut wajah mereka sangat aneh. Dengan suara gemetar, dia berkata, Kakak, kita, kita pergi dari sini. Ksiawu benar-benar ayahmu, wajah Ruan Ksuan berubah, orang paling jahat di dunia ini yang bernama Ksiawu apa benar ayahku Ruan Yun mengangguk. Ruan Ksuan bertanya, Apakah ayahmu juga Ksiawu Ruan Yun mengeluh? Betul, ayah kita berdua adalah Ksiawu, tapi, tapi, ibu kakak bukan ibuku. Ruan Ksuan bertanya tergesa-gesa, Siapa ibuku, ibu kakak dan ibu Dage sama? Jawab Ruan Yun. Siapa ayah Dage? Tanya Ruan Ksuan. Pelan-pelan Ruan Yun berkata, Ayah Dage adalah orang paling baik di dunia ini, ketua Zheng Yei Bang, sekarang Ruan Ksuan baru tahu identitas dirinya, dan baru tahu mengapa dulu ayah dan ibu tidak suka kepadanya. Ternyata mereka bukan ayah dan ibu kandung mereka. Si San Gong Zi Taibao sudah mendekat, nafas mereka yang berat sudah terdengar. Setelah Ruan Ksuan mengetahui identitas dirinya, dia sudah tidak berniat membunuh mereka. Maka kakinya menghentak, dia terbang keluar. Ruan Yun bersifat lembut, melihat keadaan Si San Gong Zi Taibao sekarang ini, walaupun tahu mereka yang telah membunuh ibu kandungnya, dia tidak tega membalas dendam kepada mereka. Maka dia ikut Ruan Ksuan keluar dari rumah aneh ini. Ruan Yun menunggu di luar. Dia hanya melihat Ruan Yun menasehati Ruan Ksuan sebentar, dan Ruan Ksuan tidak membunuh Si San Gong Zi Taibao. Ruan Yun mengira sifat Ruan Ksuan sudah berubah menjadi baik dan tidak sembarangan membunuh orang lagi. Ruan Ksuan berjalan ke depan Ruan Yun bertanya, Dage, sekarang kau mau ke mana aku dan adik Yun ingin pulang untuk melihat-lihat pulang. Pulang ke mana? Rumah yang mana? Tanya Ruan Ksuan. Ruan Yun marah, yang pasti pulang ke rumah di Hangzhou. Apakah adik Ksuan lama meninggalkan rumah sampai lupa pada rumah sendiri? Ruan Ksuan juga marah, kau dan aku sudah lama tidak mempunyai rumah. Rumah di Hangzhou bukan milik kita. Ruan Yun marah, jangan sembarangan bicara. Jika sembarangan berkata, Dage akan memukul mulutmu lagi. Ruan Ksuan dengan nakal berkata, kalau kau tidak percaya, tanyalah pada adik Yun. Ruan Yun sedari kecil sangat memperhatikan keluarga, melihat Ruan Ksuan tidak mengakui kalau Hangzhou adalah kampung halamannya, dia marah besar. Karena tidak bisa menguasai emosinya, tangannya sudah keluar untuk menampar Ruan Ksuan lagi. Tamparan ini sangat cepat, membuat Ruan Ksuan tidak sempat menghindar. Terdengar pak. Terdengar suara nyaring. Karena Ruan Ksuan terkena pukulan Ruan Yui, mulai muncul sifat liarnya, dia berteriak, kau, kau, bukan dageku, mengapa kau berani memukulku? Siapa bilang aku bukan dagemu? Dengan marah Ruan Ksuan berkata, ayahmu adalah orang paling baik di dunia ini dan ayahku adalah orang paling jahat di dunia ini. Kau sudah memukulku, aku tidak mau bersamamu lagi. Siapa orang yang paling baik di dunia ini? Tapi Ruan Ksuan sudah pergi entah kemana. Karena tidak mendapat jawaban, dia pelan-pelan berkata sendiri, orang yang paling baik di dunia ini, siapakah dia? Siapakah dia? Tiba-tiba Ruan Yun menjawab, dia adalah ketua Zheng Yei Bang, Lunan Ren apa? Ruan Wei terkejut, Lunan Ren betul. Ayah kandung Dage adalah ketua Zheng Yei Bang. Ayahku dan ayah kakak Ksuan adalah ketua Tian Zheng Jiao, siapa yang bilang Ruan Wei bertanya terburu-buru. Tetua Ksubai yang memberitahu ku jawab Ruan Yun. Ruan Wei berteriak terkejut, tangan terampil Ksubai ternyata dulu Ksiao Nanpin yang sedang hamil, merebut putra Lunan Ren dan juga putri Ksue Ruobi hasil pernikahannya dengan Ksiao. Karena Ksubai menyaksikan dengan matu kepala sendiri maka dia tahu dengan jelas. Setelah tangan terampil Ksubai mengetahui identitas Ruan Yun adalah putri Ksiao Nanpin dan Ksiao Wu, maka dia tidak ingin mengakui Ruan Yun sebagai muridnya. Karena generasinya berada di atas Lunan Ren. Dihitung-hitung, Ruan Wei, Ruan Ksuan, dan Ruan Yun berada dua generasi di bawahnya. Hal ini belum pernah dibicarakan Ksubai kepada Ruan Yun. Ketika Ruan Yun ingin turun gunung, Ketua Ksubai baru memberitahu kepadanya. Sebenarnya ketika Ruan Yun bertemu dengan Ruan Wei di Jungsan, dia ingin memberitahu semuanya kepada Ruan Wei. Tapi karena Ruan Yun takut setelah Ruan Wei tahu dia adalah putri ketua Tian Zheng Jiao, Ruan Wei akan menganggap remeh padanya. Maka dia tidak berani berkata terus terang. Sekarang keadaan memaksa, dia terpaksa memberitahu Ruan Wei. Sesudah tahu semuanya, Ruan Wei tertawa kecut, kalau begitu, aku dan adik Suan adalah saudara satu ibu beda ayah. Lalu aku dan kau, tiba-tiba Ruan Yun dengan malu berkata, aku dan Dage tidak ada hubungan darah, Ruan Wei memegang tangan Ruan Yun, adik Yun, kau adalah gadis yang baik. Walaupun aku bukan Dage-mu, tapi aku tetap akan menganggapmu sebagai adik kandungku sendiri. Wajah Ruan Yun memerah, hanya sebentar dia kembali seperti semula. Kemudian dia melihat Ruan Wei, Dage, kita cari ayahmu Paman Lu, bagaimana Ruan Wei meletakkan kembali tangan Ruan Yun, sambil berjalan ke arah Baitima, dia tertawa kecut. Aku tidak mau bertemu dengannya. Ruan Yun mengikutinya dan bertanya, mengapa Paman Lu adalah orang paling baik di dunia ini? Dengan emosi Ruan Wei menjawab, namanya memang baik tapi dia seperti ibuku yang telah meninggal, dia berhenti bicara karena teringat pek patah yang mengatakan, Zibulun Fuziguo, artinya, anak jangan menceritakan kejelekan ayahnya. Tiba-tiba dia menampar dirinya sendiri sebanyak dua kali kemudian dia sudah berada di atas kuda dan berkata, adik Yun, ayahmu belum tentu orang jahat, pergilah temui dia. Dan beritahu kalau ibumu sudah meninggal. Dage ada urusan, dan akan pergi dulu. Ruan Yun terus berteriak, Dage, Dage, jangan pergi, aku ikut denganmu, tapi Ruan Wei sudah menghilang karena Baitima adalah kuda yang larinya sangat cepat, Ruan Yun tidak akan sanggup mengejarnya. Dia berjalan ke arah kudanya dan dia tiba-tiba menangis. Ketika dia sedang menangis, tiba-tiba ada suara seorang perempuan yang berkata, Adik, jangan menangis lagi, kita cari ayah Ruan Yun memeluk Ruan Kesuan yang tadi pergi kemudian ternyata telah kembali. Dia berkata sambil menangis, kakak, kakak, Dage sudah pergi, jangan bersedih, kita akan bertemu di adil lain waktu, terik sinar matahari menyinari kakak beradik yang baru bertemu setelah berpisah sekian lama. Matahari juga menyinari seseorang yang sedang menunggang kuda sendirian, dia begitu kesepian. Ruan Wei tidak memiliki tujuan, dia pelan-pelan menjalankan kudanya. Yang menemani dia hanyalah bayangannya. Sore hari dia baru tiba di sebuah kota kecil. Di kota itu ada sebuah rumah makan. Ruan Wei mengira waktu seperti sekarang hanya arak yang bisa membuatnya lepas dari kesedihan dan kesepian. Sebulan sudah berlalu. Ruan Wei masih berkelana di dunia persilatan. Barang yang dibawanya kecuali baju, yang lainnya adalah arak. Sekarang Ruan Wei tidak bisa terpisah dari arak. Hari ini dia berjalan sampai Ksin Yang Zou. Begitu memasuki kota, terlihat di jalan begitu banyak orang dengan penampilan seperti pesilat. Mereka pelan-pelan berjalan ke kota bagian barat. Karena merasa aneh, Ruan Wei bertanya kepada seorang pesilat tua, permisi tanya tetua, apa yang sedang terjadi di kota Ksin Yang karena ingin cepat-cepat sampai di tujuan, tadinya pesilat ini tidak ingin menjawab. Tapi karena Ruan Wei begitu sopan memanggilnya tetua, terpaksa dia berhenti dan berkata, ada satu hal yang mengegerkan dunia persilatan, Apakah kau tidak tahu aku tidak mendengar kabar apa-apa, harap ketua bisa memberitahuku dengan bersemangat pesilat tua itu berkata, Lembah Selatan dan B.S. Bao yang sudah 20 tahun lebih tidak muncul di dunia persilatan tiba-tiba mengumumkan hari ini di kota Ksin Yang akan diadakan pertarungan. Begitu kabar ini tersebar, semua orang persilatan yang mendapat kabar ini segera datang untuk menyaksikan pertarungan yang jarang terjadi begitu mendengar Lembah Selatan, Ruan Wei langsung tahu yang dimaksud adalah Hai Yehwonyi. Dia akan bertarung dengan siapa? Beberapa bulan yang lalu dia sempat memukul Hai Yehwonyi sampai terluka parah, mana mungkin dia bisa menang hari ini maka dengan tergesa-gesa dia bertanya, siapa Beibau itu ketika pesilat tua itu ingin menjawab, di depan ada seseorang yang berkata, Pak Tuan nih, untuk apa mengobrol dengan bocah tengik ini? Cepat jalan. Kalau terlambat, kita tidak akan bisa melihat pertarungan yang jarang terjadi, kau akan menyesalinya seumur hidup dengan sikap malu pesilat bermargani ini berkata, sifat temanku itu terlalu lurus, harap jangan disimpan di hati. Saudara, kalau kau ingin tahu siapa Beibau, cepatlah ke sana untuk melihat pertarungan mereka, dia melangkah lebih cepat lagi, dia sudah menyusul seorang pak tua setengah bayar yang wajahnya penuh dengan cambang, mendengar orang itu tadi memanggilnya bocah tengik, Ruan Wee tidak marah, karena bajunya memang sudah compang-camping dan sudah sebulan dia tidak mandi dan mencuci muka. Wajar bila orang-orang memanggilnya bocah tengik karena Ruan Wee ingin cepat-cepat bertemu dengan Wuan Yee, setelah tahu mereka tidak ada hubungan darah dan Wuan Yee bukan bibinya, begitu bertemu Wuan Yee dia akan menjelaskan semuanya dan meminta maaf, karena itu dia menuntun Bae Timah mengikuti arus banyak orang yang berjalan dengan cepat ke arah barat kota itu. Sesampainya di bagian barat kota itu, di sebuah lapangan yang luas, terlihat banyak orang telah berkumpul dan terus bergerak, di depan ada sebuah panggung tinggi. Di sisi panggung duduk dua orang pak tua. Ruan Yee mengenali yang duduk di sebelah kanan adalah Ayah Wuan Yee, Wuan Tian Zhe sedangkan yang duduk di sebelah kiri adalah seorang pak tua gagah yang belum pernah ditemuinya. Di tengah panggung ada dua orang yang sedang bertarung, mereka sedang bertarung dengan sengit, hanya terlihat bayangan mereka yang berlari ke sana dan ke sini, tapi tidak terlihat jelas siapa yang sedang bertarung. Tidak lama kemudian Ruan Wei yang bermata jeli bisa melihat, yang satu adalah kekasihnya, Wuan Yee, sedangkan yang satu lagi adalah si playboy gemuk yang pernah mengalahkannya beberapa kali di kota Kaifeng, bernama Jian Sawu. Ruan Wei tahu ilmu silat anak muda gemuk itu sangat liai, sepertinya Wuan Yee tidak bisa menang darinya, dia sangat cemas dan ingin membantu Wuan Yee, tapi dia takut begitu Wuan Yee melihat kedatangannya dia tidak bisa berkonsentrasi lagi. Dengan begitu Wuan Yee bisa terluka parah karena serangan telapak Jian Sawu, terpaksa Ruan Wei melihat pertarungan itu dari bawah panggung. Setelah puluhan menit berlalu, dia melihat ilmu telapak Wuan Yee ternyata tidak kalah jauh dari Jian Sawu, tubuh Wuan Yee bergerak sangat lincah dan posisinya sekarang berada sedikit di atas ruang muda gemuk itu. Ruan Wei menjadi sedikit tenang, Jian Sawu tidak bisa menang dengan mudah dari Wuan Yee, Wuan Yee ingin menang dari Jian Sawu pun bukan hal yang mudah. Wuan Tian Zhe dari Lembah Selatan yang melihat hal ini, sambil melihat pertarungan dia terus menggelengkan kepala, dia tahu kalau ilmu silat putrinya sedikit lebih tinggi dia pasti bisa menang dari Jian Sawu. Sayang selama satu tahun belakangan ini Wuan Yee berada di luar lembah, kalau dia sedikit rajin belajar, keadaannya tidak akan seperti sekarang ini. Pak Tua yang satu lagi terlihat gagah, dia adalah orang yang 20 tahun lalu adalah orang yang sangat terkenal, julukannya adalah B.B.S. Bao, rumah utara, Jian Zhe Iming. Terlihat dia mengerutkan alisnya, mungkin dia melihat putranya begitu lemah, dia juga menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu menyayangi putranya sehingga putranya seharian kerjanya hanya minum arak dan main perempuan. Sekarang ilmu silatnya 80 persennya saja tidak sampai, kelihatannya taruhan 30 tahun lalu dengan Pak Tua Wan akan kandas di tangan putranya. Orang-orang yang ada di bawah panggung melihat pertarungan ini terus melotot karena belum pernah melihat jurus-jurus begitu cepat berubah serta tubuh yang bergerak dengan cepat. Sewaktu semua orang sedang tegang melihat pertarungan, tiba-tiba ada suara yang membentak, kemudian terdengar teriakan perempuan, setelah itu dua orang yang ada di panggung segera menjauh. Ruan Nei benar-benar terkejut, tapi untungnya Wen Yei tidak terluka hanya ikat kepalanya tercengkram oleh Jian Sao Wu dan rambut panjangnya terurai, dapat dilihat kalau dia adalah perempuan. Semua pendekar melihat putra pendekar lembah selatan yang berilmu silat tinggi adalah seorang perempuan, dan seorang perempuan cantik pula. Maka di lapangan terlihat menjadi ribut. Cuan muda gemuk itu memegang kepalanya yang dicakar oleh Wen Yei, dengan terkejut berkata, kau, kau, seorang perempuan, menurut peraturan kalau Wen Yei berhasil melukai Jian Sao Wu berarti Wen Yei yang menang, Wen Yei tertawa dingin, kalau aku perempuan memangnya kenapa? Apakah kau tidak mau mengaku kalah? BS Bao Jian Zha Iming tiba-tiba berdiri, dan tertawa terbahak-bahak, tentu saja kami tidak mau mengaku kalah. Dia berjalan ke depan panggung dan berkata, 10 tahun yang lalu, BS Bao dan Nanggu selalu mempunyai kekuatan yang sama, aku dan Pak Tua Wen bertarung 9 kali tapi tidak pernah menang atau kalah, maka kami mencari Caroline untuk menentukan kemenangan, apa caranya, aku harap Pak Tua Wen bisa menjelaskannya pada hadirin, wajah Wen Tian Zha Iming sangat pucat. Dia berdiri di depan panggung dan menarik nafas sambil bercerita, ketika itu aku dan Pak Tua Jian menentukan 30 tahun kemudian, harus mempunyai seorang putra berusia di bawah 20 tahun, dan di depan semua orang, mereka akan bertarung menentukan kemenangan bagaimana jika kalah atau menang tanya Jian Zha Iming. Wen Tian Zha Iming menjawab dengan pelan, jika kalah, putra kami di depan banyak orang akan menyatakan bahwa ayahnya kalah dari ayah lawannya Jian Zha Iming tertawa terbahak-bahak, betul, betul. Itu adalah perjanjian kami dia membalikan tubuh berjalan ke depan Wen Yi. Dengan dingin berkata, Bocah. Cepat katakan ayahmu kalah di tanganku Wen Yi membentak, sembarangan bicara. Aku sudah mengalahkan bocah gemuk itu, mengapa aku harus mengumumkan bahwa ayahku kalah Jian Zha Iming menjawab dengan dingin, kau laki-laki atau perempuan dengan wajah merah Wen Yi menjawab, aku, aku, adalah perempuan, Jian Zha Iming tertawa, itu sudah cukup. Nyonya Jian sangat beruntung telah melahirkan seorang putra. Sekarang tepat 20 tahun berlalu tapi bagaimana, dia mendekati Wen Tian Zha I dan berkata, apakah Pak Tuawan mempunyai seorang putra? Dengan tegas Wen Tian Zha I menjawab, Tidak. Aku hanya mempunyai seorang putri Jian Zha Iming tertawa terbahak-bahak, 20 tahun yang lalu, dalam perjanjian kita, dalam 20 tahun masing-masing harus mempunyai seorang putra untuk mewakili ayahnya bertarung, tidak disangka pahlawan terkenal seperti kakak Wen tidak sanggup melahirkan seorang putra. Apakah kakak Wen akan menepati janji dan mengakui kekalahan semenjak Wen Iye I lahir? Wen Tian Zha I sudah menyuruh istrinya memakaikan baju laki-laki kepada putrinya sampai tumbuh dewasa. Dia selalu mengajarinya seperti seorang laki-laki tujuannya adalah menyelesaikan masalah ini. Dia juga tidak bosan-bosannya menyuruh Wen Iye I belajar ilmu silat, tidak disangka lawan mengetahui Wen Iye I adalah seorang perempuan. Akhirnya dia kalah, bukankah ini adalah nasib? Wen Tian Zha I menggelengkan kepala, salahkan aku yang tidak bisa melahirkan seorang putra, aku hanya bisa mengaku, Jian Zha Iming tertawa dengan senang, sekarang kau mengaku kalah, cepat umumkan bahwa kau kalah di tanganku dan semenjak hari ini nama lembah selatan milik B.S. Bao Wen Tian Zha I mulai marah, seorang laki-laki sejati jika kalah ya kalah. Kakak Jian, kau jangan keterlaluan dan sombong. Aku percaya jika aku mempunyai seorang putra, dalam seratus jurus dia pasti bisa mengalahkan putramu Jian Zha Iming tertawa dengan ada menghina, betul. Sayang seribu sayang, kau tidak mempunyai seorang anak laki-laki, apa yang bisa kau lakukan sekarang? Waktu itu ada sesosok bayagan terbang ke atas panggung kemudian dia berkata dengan suara sangat keras, siapa yang mengatakan lembah selatan tidak mempunyai seorang putra bocah? Siapa kau tanya Jian Zha Iming dengan marah? Jian Zha Iming maju dan tertawa, Ayah. Orang ini di kota Kaifeng di sebuah rumah makan pernah kupukul sampai jatuh sebanyak tiga kali. Wen Iyei melihat Ruanoi datang, karena senang dia hanya terpaku. Wen Tian Zha Iming merasa aneh, untuk apa dia datang tapi di ahanya dia menunggu apa yang akan dilakukan oleh Ruanoi. Sesudah mendengar kata-kata Jian Zha Iming tertawa dan bertanya, Siapakah cuan ini dengan gagah? Wan Wei menjawab, Aku adalah putra dari lembah selatan. Jian Zha Iming tertawa terbahak-bahak, Kau adalah putra lembah selatan, kau adalah putra lembah selatan, jangan membuat malu orang. Walaupun lembah selatan mempunyai putra sepertimu, dia tidak akan mengakuimu, begitu kotor juga tidak mempunyai ilmu silat tinggi. Apalagi tadi kakak Wan baru mengaku dia tidak mempunyai seorang putra, Ruanoi menjawab dengan dingin, Mertuaku memang tidak mempunyai anak laki-laki tapi dia mempunyai menantu. Menantu sama dengan setengah anak laki-laki, mana boleh mengatakan lembah selatan tidak mempunyai anak laki-laki. Jian Zha Iming tertawa, Betul, betul. Mempunyai anak perempuan pasti akan mempunyai menantu, menantu adalah anak. Kalau begitu apakah cuan adalah menantu kakak Wan dengan seril seruan? Wai menjawab, Betul. Aku adalah anak lembah selatan, menantu Wan Tian Zha Ijian Zha Iming Dambi yang berpikir, bocah ini benar-benar tidak tahu diri. Dia pernah dipukul jatuh dari loteng tiga kali, pasti tidak mempunyai ilmu silat yang tinggi. Mungkin melihat Putri Wan Tian Zha Ibegitu cantik, maka dia ingin memperagakan ilmu silat apa adanya, kemudian mendapatkan hati Putri Wan Tian Zha I. Aku ingin tahu apa kata Wan Tian Zha I, jika dia mengakuinya, aku akan membuat bocah itu malu di depan banyak orang dan Wan Tian Zha Iikut malu dan nama lembah selatan yang terkenal akan semakin tenggelam dengan perhitungan yang begitu sempurna. Jian Zha Iming bertanya kepada Wan Tian Zha I, Kakak Wan, apakah orang ini adalah menantu Wan Tian Zha I? Tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Wan Wai. Dia juga berpikir Wan Wai berada di bawah generasi putrinya, mengapa dia berani menanggung pelanggaran aturan? Dan Mike ke panggung untuk mengaku sebagai menantunya? Apakah ada perubahan Ruan Wai yang dirahasyakan? Wan Yei sangat senang, dia tidak peduli apakah dia adalah bibinya Ruan Wai atau bukan, asalkan bisa bersama selamanya dengan Ruan Wai, walaupun dunia hancur dia tidak peduli. Jika bukan karena dia anak perempuan yang tahu diri, sudah dari tadi dia berlari ke depan ayahnya dan meminta ayahnya mengakui Ruan Wai sebagai menantunya.